Antara itu untuk memastikan kestabilan harga bahan pokok di tengah pandemi COVID-19 dan menjelang lebaran, pemerintah Kabupaten Badung kembali menggelar operasi pasar di Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan. Operasi tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati Badung Ketut Suyase, didampingi Kepala Divisi Regional Bulog Provinsi Bali Suhardi, Kadis Kooperasi UKM dan Perdagangan Madi Widyada, Campat Kuta Selatan Ketut Gede Arte dan Lurah Benoa, Wayan Karang, Subawa. Suyase menerangkan, operasi pasar ini merupakan upaya meringankan beban masyarakat dan mengendalikan harga kebutuhan pokok agar stabil di masa pandemi COVID-19 dan menjelang lebaran. Operasi pasar ini dilakukan di enam kecamatan sebadung, bekerja sama dengan bulog untuk menjaga stabilitas harga pangan. Ia memastikan, stok kebutuhan pokok untuk enam bulan ke depan masih aman. Untuk itu pihaknya mengajak masyarakat agar membangun solidaritas antar semua elemen dengan saling memperhatikan harga pangan agar tidak terjadi penimbunan dan kenaikan harga. Setidaknya pihaknya masih bisa menekan inflasi dalam situasi seperti ini. Dalam operasi pasar sekaligus pasar murah ini tetap menerapkan protokol kesehatan. Masyarakat sebelum melakukan transaksi tetap terlebih dahulu mencuci tangan, cek suhu tubuh, jaga jarak dan menggunakan masker. Kepala Divisi Regional Bulog Provinsi Bali Suhardi menerangkan, saat ini pihaknya hadir untuk membantu masyarakat di masa pandemi COVID-19 dan menjelang lebaran. Ketika kondisi masyarakat mengalami daya beli yang rendah, pemerintah harus memastikan ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas harga. Dalam operasi pasar ini pihaknya menyediakan bahan pokok yang terdiri dari beras 5 kg dengan harga 52.000 rupiah, beras 10 kg dengan harga 102.000 rupiah, minyak kemasan 1 liter dengan harga 12.500 rupiah, gula pasir 1 kg dengan harga 12.500 rupiah, tepung 1 kg dengan harga 8.000 rupiah, dan beras merah 1 kg dengan harga 23.500 rupiah. Wartawan Bisnis Bali melaporkan.